Ceren Banyak yang nanya Kan besok saya ulang tahun Ingat ya Terima makanan dan kado Besok kan saya ulang tahun Banyak yang nanya Sarah nih gimana sih kok Udah 44 kan Besok aku 44 Tapi kok wajahnya kayak 42 gitu loh Jadi Kadang-kadang mereka bilang kok kayak gak berubah gini Pake apa sih rahasianya Tanya dong aku rahasianya Apa dong rahasianya Tete Raje minum air putih serius Terus kalau dulu ibuku selalu bilang Kalau cuci muka dan segala macem juga udah pake air putih aja Kalau minum harus banyakin air putih Air putih itu membersihkan semua Yang lacun-lacun ada di tubuh kita dan segala macem Aku minum air putih tiap hari Gak kayak Tete ya Gak kayak 42 gitu ya Bener putih airnya Warnanya ada Gak tapi kalau minum air putih itu memang harus banyak Harus dihabiskan Jangan disisa-sisa Jadi kita tuh harus cintai hidup Cintai air Iya kan Kalau misalnya kurang paham Sama yang namanya cintai air cintai hidup Sekarang saya mau undang yang namanya Mas Muhammad Rizky disini Untuk menjelaskan mengenai Cintai air Mas Rizky selamat datang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi juga Silahkan silahkan boleh duduk boleh bebaring juga gak apa-apa Bebaring boleh Mas tadi aku kan bilangnya kesemua ada disini Cintai air cintai hidup Itu kan lagi ada satu kampanye tuh Tapi sebetulnya apa sih artinya cintai air cintai hidup Oke Sarah Jadi kan emang Tadi seperti Sarah bilang ya Sarah kelihatan kayak 4-2 ya Atau 4-3 2-4 Kayaknya Kayaknya basically memang Air itu kan kita semua udah pada tau ya Memang kita tuh sangat membutuhkan air Jadi antara manusia Gak cuma manusia Sebenarnya seluruh makhluk hidup itu kan kita tau semua Punya keterikatan terhadap air Jadi saling berhubungan erat gitu Nah Ades sebagai salah satu Apa Minuman dalam kemasan Minuman dalam kemasan Memang dari pertama kita hadir itu Kita punya komitmen untuk melestarikan lingkungan Termasuk melestarian air Nah untuk tahun ini Kita keluar dengan kampanye baru Cintai air cintai hidup Sebenarnya ingin mengajak kembali masyarakat Untuk tidak take it for granted lah istilahnya air yang ada itu Iya 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 Betul dan dengan mencintai air Sebenarnya kita juga mencintai kehidupan kita Benar Jadi take for granted itu maksudnya adalah Suatu hal yang banyak di sekeliling kita Tapi kita sia-siakan gitu Dalam arti kita gak ambil manfaatnya Padahal kita sudah tahu itu manfaatnya apa gitu ya Karena banyak kali ini di Indonesia Karena banyak dan ada sesuatu yang menjadi kebiasaan sehari Dan gampang didapatkan di Indonesia Tapi kita suka lupa minum dan lain sebagainya gitu ya Jadi ini seperti apa nih? Kan tadi bilang tentang kelestarian juga tuh Itu seperti apa sih? Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan Aktifitasnya Oke aktivitasnya memang kami tuh bekerjasama Dengan TNC The Nature Conservation Indonesia Oke mereka fokus di pelestarian alam ya Pelestarian air Alam dan air spesifikly Jadi kami memang bekerjasama dengan TNC untuk mengidentifikasi beberapa individu-individu yang memang mereka itu punya kontribusi yang sangat besar Kecil tapi bermanfaat terhadap lingkungan sekitar Terutama pelestarian air Oke Nah ini memang baru pertama kali nih Ades sama TNC Bekerjasama Dan kita memberikan istilahnya award ya Atau acknowledgement terhadap individu-individu ini sebagai pejuang air Pejuang air? Iya pejuang air itu artinya apa sih pejuang air? Ya itu jadi dia memang melakukan inisiatif-inisiatif yang sangat inspiratif terhadap Yang memberikan manfaat terhadap pelestarian air Dan gak cuman pelestarian air sebenarnya Jadi kalau kita untuk tahun ini kita punya dua Satu itu yang namanya Sugeng Handoko Oke Di Yogyakarta dan Romo Marcel itu di NTT Mereka berdua itu berhasil untuk meningkatkan kemasyarakatan air lah istilahnya Yang Sugeng Handoko itu dia bisa bikin irigasi Gak cuman itu tapi dengan program irigasinya Desa yang dia tinggalin di Yogyakarta itu Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya Sekitarnya Karena menjadikan desa tersebut sebagai desa ekowisata Oke oke Itu untuk Sugeng Handoko Yang kedua ada Romo Marcel Romo Marcel itu dia berhasil menciptakan Jadi disitu listrik kurang ya gak kayak kita nih Oke Nah disitu dia bisa mengubah tenaga listrik Sorry air menjadi tenaga listrik Jadi bermanfaat buat kehidupan Semuanya Nah jadi air itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya Betul Kita harus gunakan sebaik mungkin Bukan cuman minum aja Tapi bisa untuk masyarakat sekitar juga Dan untuk kehidupan Untuk kehidupan tentunya Makanya cintai air cintai hidup gitu ya Betul Nah kita ini sebagai generasi masyarakat gitu ya Mungkin kita gak sehebat dua individu ini Yang bisa melakukan ini itu Untuk manfaat air Tapi kita bisa Kita bisa melakukan apa ya Untuk minum air juga gitu Kita pengen berbuat untuk alam juga Untuk sekitar kita juga Jadi sebenarnya itu mulai dari kita ya Sarah ya Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya matters Atau important Terhadap kelestaran air Contohnya misalnya Kalau kita di rumah Mungkin kalau Sarah mandi berapa liter Aku lebar Tapi gak selepas itu ya Cuma biasanya kalau mandi Mandi bilas Matiin air Pas lagi sabunan saya matiin Dan segala macam Nah itu udah termasuk salah satu Itu udah ya termasuk ya Oke Jadi salah satu Gak buang-buang air Gak buang-buang air Karena memang ya itu tadi Saya bilang di Indonesia itu kecenderungan Karena kita memang air ada di mana-mana Jadi kita kecenderungan tadi yang take it for granted itu Nah mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu Satu pertama mungkin minum air yang cukup Itu satu ya Kemudian yang kedua Pastinya kita menjaga kelestaran air Dengan tidak buang-buang air tadi Jangan memasih dan hemat air Oke Kalau kita misalnya mandi Tadi contohnya Terus yang muslim Pada saat berwudu Gak usah sampai kayak Di kerannya semuanya Ada 10 keran 10 kerannya dikeluarin semuanya Jadi kita harus Lebih mindful aja dalam menggunakan air ini ya Nah sekarang kalau kita bicara soal air dalam kemasan gitu ya Kita juga kan ingin berbuat baik untuk sekitar kita Dengan menggunakan Kita beli air dalam botol dan segala macam Itu gimana juga kita bisa caranya Berbuat baik Betul Nah untuk tahun ini Makanya Ades kembali dengan komitmen kita Terhadap pelestarian alam Khususnya pelestarian air Tadi saya sudah sebutkan Untuk pertama kalinya kami meluncurkan Atau mengidentifikasi individu-individu Yang tadi saya sebutkan Sebagai pejuang air Ades Yang kedua ini nanti Dalam waktu dekat Kami akan Menginformasikan Atau mengundang semua generasi muda Gak cuma generasi muda Sarah mungkin bisa Aku dibandingin ini Aku muda Semua masyarakat Semua konsumen Semuanya pokoknya Semua konsumen kita undang Untuk bisa involve Atau Apa namanya Bergabung Membantu Si dua pejuang air ini Mengujudkan Mimpi-mimpi yang lain Jadi mereka tuh Gak cuma berhenti disini Masih banyak tuh Sebenarnya mereka Pengen si Sugeng Handoko Itu pengen Bikin macem-macem Di desanya Biar desanya gak cuman Terkenal sebagai desa ekowisata Tapi banyak hal yang bisa dilakukan Misalnya ada Rekan-rekan dari Seniman Atau arsitek Bisa Nanti sesuai dengan Kemampuannya Atau keahliannya Bisa Berkontribusi Nah ini kami Akan Announce Dalam waktu dekat Bagaimana caranya Jadi pantau aja Social media kami Ades ya Ades di Instagram Ades underscore Indonesia Dan untuk Facebook Ades Indonesia Tanpa underscore Jadi langsung Oh oke Langsung tanpa underscore Yang satunya Pake underscore Indonesia Disitu nanti akan ada Beberapa informasi Bagaimana nanti Teman-teman Kalau mau Turut langsung Berkontribusi Bisa ikut ngebantu juga Betul Nah ini kami namakan Sebagai program Conservation 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 Oh i see Kenapa Conservation Karena gak cuman Teman-teman Bantuin nanti Romo dan Sugeng Handoko Tapi Kalau tahu Yogyakarta NTT itu kan Pemandangannya Bisa kita sambil liburan Plesir juga Dan ada Pakatun fasilitasi itu juga Oh oke Jadi gak cuman Konservasi air Tapi juga Sekaligus menikmati Menikmati Alam Indonesia Yang sangat indah Oke Terima kasih Untuk sharingnya Berguna banget ya Menurut saya Kalian bisa ikut Andil juga Dalam pelestarian alam Pelestarian air Dan lain sebagainya Nanti silahkan Ngecek untuk media sosialnya Juga ya Abis ini kita mau Aku banget nih Aku kan anak gaol Kita bicara soal DJ Dan musik Tetap disini Jangan gampang Masuk kita Thank you Udah keren Udah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil